Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di maksim ojek online channel di channel yang membahas putar maksim driver dan juga maksim penumpang nah di video kali ini teman-teman saya mau membahas tentang tutorial ya cara mengisi saldo maksim customer atau pengguna ya nah disini mungkin dari kamu ada yang bertanya-tanya gitu ya gimana sih cara mengisi saldo maksim customer itu langsung aja ya disini saya akan buka terlebih dahulu aplikasi maksim customer nya nah ini adalah maksim customer atau maksim pengguna tampilannya seperti ini ya teman-teman ya oke ini ada notifikasi kalau musim hujan pakai maksim karan katanya nah untuk mengetahui saldo maksim customer ya kita bisa buka di bagian menu terus kita buka lagi di bagian pembayaran non tunai nah ini dia ya jadi disini teman-teman berbicara saldo maksim ya untuk maksim customer nya untuk jumlah akun ya itu ada 0 dan bonus saya ada 180 ribu rupiah nah bonus ini teman-teman ya itu bisa kita gunakan cuma 10% ya dari total biaya perjalanan kita nah misalnya nih kita itu ada perjalanan dengan maksim 10.000 gitu nah nanti kalau kita pakai bonus kode promo bonus ini berarti kita cukup bayar 9000 rupiah saja karena ada potongan 10% ya karena kita menggunakan bonus nah kalau misalnya kita ingin full menggunakan pembayaran non tunai maka kita harus mengisi saldo maksim terlebih dahulu ya yang bagian paling atas ini cuma disini untuk mengisi saldonya belum bisa dilakukan teman-teman ya tuh nggak bisa diklik ya karena dia kalau ini kan bisa tuh nah ada aktifkan kode promo kalau yang ini dia yang jumlah saldo dalam akun itu nggak bisa nah untuk pengisinya teman-teman ya bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi ini nih aplikasi putra reload ya Hai nah ini dia aplikasinya jadi aplikasi ini nanti bisa kamu download di playstore nah kalau sudah download saya akan buka dulu tampilannya seperti ini ini adalah tampilan dari aplikasi putra reload ya saldo saya itu ada 283 ya ya nanti teman-teman top up dulu top up atau isi deposit putra reloadnya kalau sudah diisi nanti baru bisa melakukan top up nah nanti diisi teman-teman ya misalnya itu bisa disini tuh bisa apa namanya dari 10.025 gitu kan misalnya kita ngisi 25 gitu ya Hai nah misalnya ya kena disini kita bisa ngisi pakai BNI mandiri BCA BRI kayak gitu Hai atau e-wallet juga bisa bisa pakai gopay shopee pay atau kiris ya nanti kalau udah diisi teman-teman selalunya sudah terisi kita kembalikan dulu ya di sini kita pilih yang e-money gitu ya kita pilih e-money nanti bakal muncul tampilan seperti ini kita pilih yang maksim nah setelah kita pilih maksim di bagian eh nomor tujuan ya nomor tujuan ini diisi dengan nomor HP kita ya Nah contohnya seperti ini 0895-3645-7101 nah ini adalah nomor HP kita untuk penggunanya terus di bagian nominal eh Hai di bagian pilih operator ya kita klik dulu Oh bukan ini tetap ya maksim di bagian maksim drivernya nomor tujuan nya kita tulis dulu 3645-7101 ya jika sudah yang di bagian maksim driver kita klik terus di bagian kategori kita klik ya kan kategori kan kita klik seperti ini nah disini ada keterangan umum driver customer ya kita klik customer Hai nanti tinggal pilih teman-teman ya pilih yang 5.000 7.000 10.000 dan seterusnya misalnya klik 5000 gitu ya nah terus kita masukkan password di aplikasi putra reloadnya setelah itu kita klik beli kayak gitu ya karena ini saldo saya nipis jadinya saya nggak melakukan transaksi ya oke mungkin itu yang bisa di-share dalam video kali ini semoga bermanfaat sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh